Hai Nah halo teman-teman semua ini adalah hasil dongkelannya yang satunya kemarin ini ini yang agak bikin pusing mau dibikin gaya seperti apa jadi kalau teman-teman punya saran ini sebaiknya dibikin gaya apa tolong dibantu tinggalkan komentar tinggalkan sarannya di dalam kolom komentar nah ini yang yang jadi masalah teman-teman batang ini itu mati dan ini ke bawah sudah mati pohon utamanya sudah mati nah ini sampai di sini ini perakarannya ini ring semua cuman di atas sini Oh ini kamu kita turut ke atas nah batang yang ini yaitu itu masih hidup ini semula mati karena di rubung kemeladeh itu apa ya di rubung kemeladeh dililiti kemeladeh itu loh nah itu nah dari dahan yang atas ini itu sumber hidupnya nah ini sampai di sini ini itu sumber hidupnya dari sini ini ada batang yang menjuntai ke bawah Hai menjuntai ke bawah sampai ke tanah itu kemudian membuat perakaran baru nah hasil timbul perakaran baru ini ini timbul cabang baru di sini ini terus ini lagi ini timbul nah ini hidup di sini dan satu ini yang terus naik ke atas sampai sini ini nah sini ini nah dan dari sini patah menuju ke sini aduk nah ini teman-teman jadi ini juga ini itu adalah dua cabang dari batang yang berbeda saya ini pengen mengekspos batang matinya nah cuman masalahnya dibikin gaya apa agar bahan matinya ini bisa terekspos dengan baik sedangkan sumber makanannya cuman dari sini ini ini ke bawah sudah mati ini ke atas cabang yang ini mati cabang yang ini juga mati yang hidup cuman cabang yang ini sumber makanannya cuman dari cabang yang ini nah ini nah ini ini saya agak kesulitan ini Hai ini yang kemarin hasil dongkelan Oh udah mau mati karena kalau di alam murbay seperti ini diambil daunnya sama penduduk itu untuk pakan ternak pakan kambing jadi ya Hai seperti ini bentuknya Hai bagaimana cara menyelamatkannya ini yang saya masih bingung jadi batang pohon sini ini batang pohon sini ini ini keliling semuanya mati sampai dengan Oh cabang ini yang hidup dan ini juga sudah mati ini kemarin matah waktu bawa pulang sayang sebetulnya Oke teman-teman mohon masukannya karena saya lihat juga pemula dalam perbun sean Hai nah ini kita sikat dulu kita bersihkan pohonnya yang kering biar biar bersih dari tanah jadi kalau di expos oh biar Hai nampak bagus dan kita jadi tahu mana-mana batang yang masih hidup dan batang yang sudah mati Hai teman-teman tolong bantuan saran tentang bonsai ini akan dibentuk seperti apa hai oke Hai os eh setelah dibersihkan kita semproti biar Oh kotorannya pada turun hai 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 selamat menikmati teman-teman biarkan kering dulu nanti akan saya videokan seperti apa hasilnya setelah dibersihkan oke nah seperti ini teman-teman setelah di dibersihkan disikat dan disemprot ini ternyata disini ketemu masih ada batang yang hidup cuma ini nempel disini aja jadi ini kemungkinan penyalur makanan salah satu penyalur makanan ranting ini cuman gak ada sepertiga dari besar batangnya penopang hidup utama tetap ada cabang yang ini seperti ini nah ini ini penopang hidup utamanya pada cabang ini ini bentuknya kayunya nah ini disini ini ini kelihatan cambiumnya masih hijau kulitnya masih hidup oke teman-teman jangan lupa masukkan dan saranya ini bagusnya dibikin gaya seperti apa oke terima kasih sebelumnya tetap ikuti channel saya